Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Gila Bola Nah kalian pasti penasaran kan ada kabar terbaru apa mengenai Timnas Indonesia So pastikan kalian tetap stay tune terus di youtube channel Gila Bola Dan jangan lupa juga klik like, subscribe serta aktifkan notificationnya Biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Gila Bola Dengan wajah baru Timnas Indonesia, Sintai Yong pastikan akan bermain menyerang hadapi Filipina Timnas senior Indonesia tiba di Filipina pada Sabtu, tanggal 18 November sekitar pukul 7 waktu setempat Setelah terbang selama 8 jam dari Irak, menjelang laga menghadapi Filipina Pelatih Sintai Yong berjanji bahwa Timnas akan bermain lebih menyerang Pelatih Sintai Yong pun mengungkapkan perjalanan yang panjang dari Irak membuat anak-anak asunya kelelahan Namun dirinya akan tetap menyusun strategi dan memberikan yang terbaik Sebelumnya, Timnas Indonesia menelan kekalahan dari Irak di lanjutan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Jelang lawan Filipina, pelatih asal Korea Selatan itu pun kembali mengingatkan agar para pemain tidak melakukan kesalahan yang menyebabkan kerugian bagi Timnas Akan bermain di Stadion Rizal Memorial, Sintai Yong juga mengatakan bahwa sejak tiba timnya langsung berusaha untuk beradaptasi dengan iklim, cuaca, bahkan rumput yang digunakan Sintai Yong pun menyoroti performa calon lawannya Ia pun mengatakan bahwa pada laga menghadapi Filipina, Timnas Indonesia akan tampil lebih menyerang Terima kasih telah menonton!